Lata Janetta, itu pemilih dia kan karena dia itu penyanyi, penyanyi hebat, dan dia juga punya suami hebat juga kan. Oke, hari ini konsernya di Olipa Project sudah berjalan baik ya. Ini konser kedua, karena ini kan konser tiap kota nanti ya. Jadi kemarin di Jakarta, sekarang di kota Bandung, dan ini hari sudah berjalan, konser di Olipa Project. Sebenarnya bersama Tata Janetta, tapi selesai acara, beliau sudah langsung pulang karena balik lagi di Jakarta. Jadi ini konser jalan baik, dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah men-support dan para sponsor yang sudah men-support acara ini. Tata Janetta? Itu pemilih dia kan karena dia itu penyanyi, penyanyi hebat, dan dia juga punya suami hebat juga kan, Pak Notoseno. Ya kan gitu, jadi ya karena kita juga kenal sama suaminya, kenal sama Tata Janetta juga ya sudah. Kita jak featuring namanya ya, bareng-bareng kita berbahagialah menyanyi di kota Bandungan gitu. Jadi dia juga ikut, dia oke ya kita featuring oleh Tata Janetta. Tata Janetta juga loh, atau ganti? Gimana? Tata Janetta juga? Oh nanti ada beberapa penyanyi juga bareng, featuring dan kolaborasi ya. Ini kan baru, baru apa, masih COVID juga, dan ini baru kali kedua kita adakan konser yang perkota. Jadi, mungkin bulan Januari atau Februari, Januari lah itu di kota Semarang. Mudah-mudahan COVID-nya sudah merudah sekali sehingga kita bisa boleh acara besar-besaran. Kalau di kota Bandung ini memang kita terkenal oleh PPKM level 2, sehingga memang ada batasan-batasan acara ya. Dan memang ini ada sedikit koordinasi yang memang harus diintensifkan, supaya acara bisa berlangsung, hampir saja acara ini tidak bisa berlangsung. Bang, tadi sama Tata, gimana bang? Udah dapet chemistry-nya, gimana tadi itu? Ya, kalau kita nyanyi sama siapa aja, dapet aja chemistry-nya. Sama ANT juga dapet, kita jauh nyanyi. Bang, targanya berapa kota? Banyak kota. Barganya berapa kota? 30? Setelah Bandung, Semarang. Kota-kota besar. Bandung, Semarang, Jogja, Solo, baru Surabaya. Tujuannya sendiri memang menyatukan lagu? Ya, tujuannya untuk menyanyikan lagu. Lagu-lagu kebangsaan diiringi oleh lagu-lagu Diolipa Project. Jadi memang kita lebih suka lagu-lagu kebangsaan sebenarnya dan lagu-lagu daerah sebenarnya kan. Supaya nanti orang ini termotivasi terus jiwa Nusantara dan jiwa negara kesatuan Republik Indonesia-nya ada. Supaya nanti, apalagi mau pemilu kan, orang pecah-pecah. Nah, kita lebih baiklah kita bersatu aja deh kan. Tanpa ada unsur politik apapun juga gitu. Dan setelah Tata siapa, Bang? Setelah Tata? Setelah Tata? Angel kali ya? Enggak, Angel itu proses hukum ya. Setelah Tata itu nanti kita lihat siapa penyanyinya. Kalau Angel kan bukan penyanyi memang kan. Jadi kita setelah Tata, Janeta, mungkin, ya kalau bisa sama, apa? Agnes Moe. Jangan dong. Agnes Moe. Ketinggian. Ayo Ting-Ting aja kan. Ya. Mudah-mudahan. Ayo Ting-Ting. Jadi dia kan tinggal bareng sama saya di kota deadlock gitu, petanggaan. Tinggal kita bisa Ting. Ayo, ayo kita nyanyi iman, ayo. Mungkin. Kalau dia perkenan, ya oke. Siapa tahu kan, namanya kita nggak tahu. Nanti siapa tahu. Mudah-mudahan, I Ting-Ting. Cuman dia nyanyinya lagu, bukan lagu dangdut ya nanti. Lagu kebangsaan aja dia. Pasti bisa dia. Tapi bakal konser di Depok nggak, Bang? Nah, itu dia. Bang, ada beberapa kota besar sih yang akan dikunjungi bareng Dewi. Ya, kota-kota provinsi. Ibu kota-kota provinsi, kota-kota dan kota besar lain. Jadi, nanti langsung Semarang, habis Semarang, Surabaya. Eh, Jogja, Solok, Surabaya. Udah begitu aja udah. Luar Jawa, Bang? Iya, itu maksudnya. Bali, Sulawesi, NTP, NTP, Maluku. Jadi gimana, Bang? Apa? Jadi gimana? Kalau Turnulu. Turnulu? Kalau kerjaan saya sih, saya pribadi ya. Itu udah ada yang ngurusin. Di pekerjaan tambang, sudah ada tim tambang yang kerja. Selbstin. Selamat menikmati.